kadang-kadang kita ini terlalu memaksakan kehendak ya oke, tapi sebelum kadang-kadang kita memaksakan kehendak dan memasuki isi konten selanjutnya aku mau ngajak kalian untuk jangan lupa subscribe, like, and share channel ini supaya aku bisa makin bersemangat untuk bikin konten-konten selanjutnya terima kasih jadi teman-teman memang kadang-kadang kita ini terlalu memaksakan kehendak atas apa yang tidak kita ketahui malam kemarin malam tadi tepatnya sebelum aku tidur, aku itu nonton film film pendek ya yang buatan dari anak Jogja judulnya itu Reunian yang menampilkan pemeran Bu Tejo yang kali ini namanya bukan Bu Tejo, tapi Siska kemudian ada peran utamanya juga yaitu Bu Wiwit bagi aku mereka menampilkan karakter masyarakat Indonesia sebagian kecil ya karakternya seperti apa ya mungkin kalian bisa cek aja dulu nonton ada 10 seri kalau gak salah masing-masing serinya itu rata-rata sekitar 18 menitan dan menurut aku ini wah bagus banget lah kalau di total-totalin atau di rending gitu ya di merger mungkin bisa 2 jam setengahan untuk 10 seri tersebut dan ini sangat bagus ini memang disajikan oleh kerjasama antara kementerian pendidikan dan kebudayaan pendidikan vokasi dia bekerjasama dengan salah satu sineas film ya jadi dia menampilkan film pendek kayak gitu jadi dia tampilkan di akun channel youtube tapi tulis aja nanti kalian film pendek yang namanya Reunion wah itu bagus banget walaupun ada bahasa Jawa bahasa Jawanya tapi mereka juga cukup membantu ya membantu dengan translate translate bahasa Indonesia supaya orang-orang yang gak ngerti bahasa Jawa bisa kenapa ya film itu kebanyakan rata-rata diisi dengan bahasa Jawa ya karena banyaknya penduduk di Indonesia kalau mau berhasil memarketingkan sebuah karya itu pakai bahasa Jawa karena rata-rata tumpek beleknya penduduk penduduk itu ada di Pulau Jawa contohnya aja kota padat penduduk pertama itu kan di Jakarta yang kedua itu di Surabaya nah kemudian baru melipir-melipir ke kota-kota yang lainnya tapi kalau ditotalkan dari Jakarta dari Barat sana sampai ujungnya itu Surabaya penduduk yang paling banyak itu di Pulau Jawa ketimbang pulau-pulau yang lain nah ini rata-rata orang-orang marketing itu kan pinter ya supaya gimana supaya laku dan laris ya secara otomatis mereka harus memasarkan dengan bahasa Jawa nah ini hebatnya orang-orang marketing itu dia harus mensurvey terlebih dahulu oke kita balik lagi soal film ya dan aku hubung-hubungkan dengan kelimatku kadang-kadang kita ini terlalu memaksakan kehendak dari film yang aku tonton kemarin ya memang sih ada pesan yang cukup menarik kadang-kadang masyarakat di sekitar kita itu kadang-kadang memaksakan kehendak kalau kita ini tidak mampu contohnya nih kalau kita memiliki anak ini sebagai pemberitahuan kepada aku juga nasihat kepada diri aku juga bahwa mendidik anak itu harus sesuai zaman jangan sampai memaksakan kehendak bisa jadi seseorang itu atau seorang anak yang ya anak kandung kita itu memiliki karakter suka bermain film suka membuat film jadi sutradara dia ahli disana ya mengapa tidak kita harus memfokuskan dia disana jangan sampai double-double pekerjaan nah contohnya di film kayak reunian tadi ada seorang ada orang tua yang memiliki anak satu-satunya dia ini sukanya film tetapi ibunya itu menginginkan anaknya itu realistis bahwa film itu gimana sih nanti apakah bisa menjamin kehidupan akhirnya dimasukkanlah anaknya tersebut ke kuliah yang kedua yaitu kuliah S1 Ekonomi ya keinginan ibunya nanti lulusan S1 Ekonomi itu nanti paling mentol nanti tuh jadi bank jadi teller jadi customer service dapat gak dapat gaji kantoran uang kantoran jadi pekerjaannya di kantoran di dalam ruangan kayak gitu nah kalau si anaknya ini wah kacau sekali ketika dia mengikuti lomba bersama kelompoknya lomba pelajaran ekonomi ya dia ada empat ya ada empat orang anak dia itu salah satunya dinilai dinotis oleh pengujiannya atau reviewernya itu tidak layak jadi teman-temannya itu layak jadi kelompoknya itu juara gitu juara ke bangkok untuk mewakili Indonesia olimpiade gitu tetapi notice banget nih untuk satu anak karena dia gak berbakat dia gak berkontribusinya secara besar lah jadi wajar si Eva nama karakternya nama karakter seseorang tersebut itu gak diikutkan nah makanya ini kan bisa menggambarkan ya realita kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita ada yang di dalam keinginan pribadinya itu ada ingin menjadi sutradara makanya dia kuliah di perfilman di diploma tapi di satu sisi mengikuti apa kata si ibu atau bapak yang menginginkan yang ya yang realistis sajalah kayak gitu ini sebenarnya bertentangan kita secara otomatis itu menyakiti perasaan anak ya kalau aku pribadi sih ya anak itu mau di arahkan seperti apa yang jelas kita harus memberi bekal bekal agama dululah pengetahuan-pengetahuan agama setelah dia lulus barulah nanti dia kan udah punya bekal agama tuh ya udah terserah dia mau jadi apa gitu mau jadi sutradara kayak pemain film kayak arsitek atau ngolah komik ya itu terserah orang karena setiap orang-orang itu bakatnya itu berbeda-beda ya sama kayak kita melihat binatang tapi ini maksud aku bukan menyamakan binatang dengan manusia ini aku pakai perumpamaan analoginya aja kalau kera itu kan bisa memanjat ya kalau ikan itu bisa berenang kalau kera kita ceburkan di dalam sungai atau laut apakah dia bisa berenang gak bisa sama juga dengan ikan ikan itu ada yang karakternya bisa hidup di laut ada juga bisa hidup di air tawar bisa juga hidup di lumpur karena beda-beda nah itu kan jenis karakter ya nah sama halnya dengan Allah itu menciptakan manusia itu bakatnya berbeda-beda ada yang suka ngomong bikin channel youtube ada juga yang suka desain grafis ada juga yang sifatnya apa namanya bikin ada juga yang suka bikin sarung bikin anyaman-anyaman itu kan salah satunya nah jadi otomatis ya kita harus ngikutin tapi kalau bisa dari umur 7 tahun atau bahkan dari umur 0 tahun baru dia lahir itu di disampaikan ayat-ayat Al-Quran disetelkan murotal-murotal nah kemudian selanjutnya selanjutnya dari umur 7 tahun sampai mungkin sampai SMA atau SMP itu dimasukkan di pesantren bagi yang muslimnya karena apa supaya dia memiliki bekal nanti pada saat SMA ya terserah dia mau pilih SMA atau SMK atau kelangsung pencurusan langsung karena kan SMK sekarang banyak sekali ya ada yang SMK perhotelan ada yang SMK bikin film ada juga multimedia macam-macam tuh nah setelah itu baru deh terserah dari SMK karena dari SMK itu sekarang bisa menjadi masuk kuliah entah dia D4 yang setara dengan S1 atau akan langsung S1 bisa apakah sesuai jurusan atau bagaimana terserah tapi anak-anak itu bisa dilihat kok dari bakatnya dari kebiasaan sehari-harinya itu pada saat umur-umur ya 15 tahun 16 tahun itu udah mulai kelihatan nah makanya tipsnya kayak gitu tuh karena aku pernah baca buku ayah edi namanya jadi cara bagaimana melihat potensi dan perkembangan orang perkembangan anak itu seperti apa jadi jangan disamakan kalau aku nih aku alhamdulillah pada saat S1 itu bersyukur banget masuk kesehatan masyarakat kenapa aku bersyukur tidak tidak masuk ke kedokteran karena aku aku gak tahu soal kedokteran ya memang sih bergaining positionnya ketika mendapatkan gelar dokter itu sampai saat ini masih bagus lah hanya saja kalau aku pikir-pikir aku gak suka kalau gak suka itu gak enak ngerjainnya nanti setengah-setengah nanti kemudian ini disesuaikan juga dengan realitas ya memang banyak sekali dokter-dokter zaman sekarang itu udah lulus ya tetapi balik modalnya itu yang agak susah contohnya nih ketika kita bekerja di pendidikan dokter itu menghabiskan uang sebanyak 200 juta misalkan itu dari SPP bayar praktek dan segala macam sampai residensinya itu mencapai 200 juta misalkan tapi setelah lulus dalam waktu 20 tahun gak mencapai 200 juta itu artinya gak balik modal nah kebetulan aku ini memiliki pola pikir realistis gimana caranya aku kuliah berapa habisnya nanti setelah lulus semakin cepat balik modal maka semakin bagus nah alhamdulillahnya aku jurusan yang satunya itu kesehatan masyarakat terus alhamdulillahnya diberikan kesempatan oleh orang tua untuk melanjutkan AS studi jurusannya melanjutkan sama kayak kesehatan masyarakat juga tapi penjurusan lebih spesifik lagi yaitu keselamatan kesehatan kerja dan aku tahu bahwa keselamatan kesehatan kerja ini banyak sekali diminati oleh seluruh perusahaan karena ada undang-undangnya setiap perusahaan itu wajib memiliki minimal satu orang yang memiliki keahlian keselamatan kesehatan kerja atau K3 atau memiliki sertifikat AK3 umum gitu ceritanya ya secara otomatis aku cepat dapat pekerjaan ya Alhamdulillah ini semua garis tang takdir dari Allah tapi ada juga ke orang-orang yang sampai sekarang belum dapatkan pekerjaan itu karena mungkin ada beberapa faktor yang lainnya nah ini yang aku pikir perlu aku sampaikan jadi kalau menilai anak itu mulailah dari sekarang mendidiklah dari sekarang nah contohnya anakku nih anakku nih dia sangat hobi banget itu ngegambar jadi buku tulis itu selalu harus dibawa ketika dimana dimana dia harus bawa pulpen sama bawa buku tulis soalnya dia suka ngegambar banget gitu sambil dengerin murotal entah dia entah dia dengerin solawat karena mulai dari kecil memang sering didengarkan solawat pengajian orang ngaji orang tak ada rusan sering banget kayak gitu nah ini ini nanti aku cek betul-betul anakku ini betul-betul suka menggambarkah sampai umur 15 tahun kalau betul-betul suka menggambar yaudah aku sekolahkan aja aku arahkan dia kefokusannya dia itu ke arah menjurus tentang menggambar entah itu bikin bangunan seperti arsitek menggambar bangunan jurusannya nanti arsitek ataupun atau kan nanti dia bikin komik ya seperti komik Doraemon Shinchan komik Naruto itu bisa itu bisa diarahin nah ini perkembangan masa-masa emasnya anak itu umur 0 sampai 5 tahun ini perlu-perlu diberikan sesuatu hal yang sempurna begitu itu aja sih teman-teman jangan lupa subscribe like and share kemudian nantikan video aku selanjutnya terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati